Puluhan mahasiswa dan kelompok penggiat anti korupsi berkumpul memenuhi gedung KPK sejak Jumat malam. Aksi ini adalah buntut dari kedatangan 11 anggota Polri untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Novel merupakan penyidik KPK yang selama ini melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi dalam tubuh kepolisian. Upaya penangkapan terhadap Novel adalah reaksi dari tuduhan kasus penganiayaan terhadap Novel. Mantan kasat reskrim Polres Bengkulu ini dituduh menganiaya pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004 silam. Sudara Novel yang dituduh melakukan penganiayaan sesuai pasal 3, 5, 1, ayat 2, dan 3 sesungguhnya tidak pernah ada di tempat kejadian oleh sebab itu dia tidak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan. Dan kalau mau disimpulkan, saya mau buat kesimpulan saja, inilah bagian dari tindakan kriminalisasi terhadap sebagian anggota KPK. Penangkapan terhadap Novel ini dianggap janggal. Selain kasus yang dituduhkan sudah sangat lama, ternyata surat perintah penangkapan untuk Novel belum sah, bahkan belum disetujui. Ternyata surat penggeledahan yang di bawah itu belum mendapatkan persetujuan dan pengadilan. Informasi lainnya bukan hanya belum mendapat izin pengadilan, nomernya pun belum menulis. Kejanggalan dalam perintah penangkapan ini memancing reaksi berbagai pihak. Menurut Pak Menko Polukam, Pak Polri mengatakan bahwa dia ada yang memperintahkan, dan selanjutnya Pak Jokowi meminta untuk terobos polisi yang ada untuk ditarik. Sementara Polri menampik doban aksi penangkapan ini terkait dengan terbongkarnya kasus korupsi pengadam simulator SIM. Hingga saat ini Polri masih belum berhasil menangkap Novel Baswedan, karena alasannya dianggap mengada-ada. Gagalnya upaya penangkapan ini juga dipengaruhi kuatnya dukungan masyarakat yang melindungi wibawa KPK. Tim Liputan, Perang Setuju.